Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Gubernur Provinsi Jawa Barat Para Pejabat Pimpinan Tinggi Dari Kementerian, Lembaga, dan Daerah Para Pesertara Kornas Kepegawaian Serta para ASN di seluruh Indonesia Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Atas limpahan rahmat dan karunianya Kita semua dapat bertemu Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023 Hadirin sekalian Dalam dinamika perkembangan kondisi global Tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah Tapi pendekatan, teori, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan Juga turut berkembang Menyikapi hal ini Berbagai negara pun beradaptasi Melakukan penyesuaian struktural Mengikuti konteks global yang tengah dihadapi Jika tidak bergerak cepat Maka kita akan tertinggal Dalam derasnya arus perubahan Dan ketatnya persaingan antarbangsa Saat ini berbagai organisasi internasional Mengukur tingkat tata kelola pemerintahan setiap negara Untuk menunjukkan tingkat kemapanan penyelenggaraan pemerintahan Di antaranya terkait pelayanan publik dan iklim regulasi Yang mampu mendorong daya tarik investasi Hasil pengukuran tersebut menjadi krusial Karena dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan Berbagai agenda strategis global Oleh karena itu Diputuhkan perhatian serius terhadap upaya peningkatan Kualitas sumber daya manusia Aparatur sipil negara ASN Utamanya kualitas kepemimpinan ASN di berbagai level Sebagai salah satu faktor penentu Kinerja organisasi pemerintahan Saya ingin Rakornas ini dapat menjadi forum strategis Untuk menelurkan gagasan-gagasan segar Dari para pemangku kepentingan Guna pengembangan ASN ke depan Terlebih Pilihan tema manajemen talenta juga Sangat relevan Dengan agenda transformasi pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045 Kebijakan manajemen talenta dapat menjadi instrumen efektif Untuk memilah dan memilih Calon-calon pemimpin di berbagai tingkatan organisasi Kita mencipta-citakan ASN Indonesia Tidak hanya berdaya saing, unggul, dan andal Tetapi juga cerdas, lincah, dan memiliki empati Yang menandakan kecerdasan emosional Talenta-talenta terbaik ini juga harus diciptakan Secara turukur dari waktu ke waktu Sehingga keberadaannya akan berkesinambungan Hadirin sekalian Komitmen untuk mendorong Kebijakan manajemen talenta Merupakan bagian Dari agenda strategis nasional Dalam wujudkan visi reformasi birokrasi Yakni pemerintahan kelas dunia Di tahun 2024 Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis Dari berbagai pemangku kepentingan Baik di jajaran kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal Pertama Perkuat langkah kolaborasi dalam wujudkan Peta jalan kebijakan manajemen talenta nasional Petakan kendala yang dihadapi Dalam empat tahun terakhir ini Baik di level nasional maupun daerah Serta di setiap instansi yang beragam ekosistemnya Kedua rumuskan langkah-langkah konkret yang bersifat terobosan Utamanya di aspek regulasi Yang sekiranya belum selaras Dengan penerapan manajemen talenta di semua tingkatan Dan ketiga Para talenta birokrat yang telah dipetakan dan dibina secara khusus Agar dibekali dengan visi dan semangat Pencegahan dan pemberantasan korupsi Penyalahgunaan kewenangan Serta pola hidup sederhana Keempat saya minta agar kebijakan manajemen talenta nasional Juga memperhatikan peran strategis ASN Sebagai perkat dan pemersatu bangsa Dalam menghadapi pemilu dan pilkada 2024 ASN Agar senantiasa menjunjung sikap netralitas dan profesional Dalam menunaikan tugas-tugas birokrasi Sesuai peran dan tanggung jawabnya Mengakhiri sambutan ini Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-75 Kepada jajaran badan kepegawaian negara Semoga badan kepegawaian negara Dapat menjadi garda terdepan Sekaligus motor penggerak pengelolaan manajemen talenta ASN Berbasis digital Kepada seluruh ASN Di seluruh pelosok negeri Saya sampaikan terima kasih Atas kesungguhan Pelayanan dan pengabdian Yang telah diberikan Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rakornas kepegawaian Tahun 2023 secara resmi Saya nyatakan dibuka Semoga Allah SWT memberikan inayahnya Dan meridai semua upaya yang kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati